Halo Sobat Kepedudukan, perkenalkan nama saya Helena Duryatul Hafifah dari SMA Negeri Satu Banggar. Jadi pada video vlog kali ini saya bakal membahas suatu tema yang menurut saya penting dan menarik, khususnya bagi generasi muda, generasi penerus bangsa. Membicarakan tentang generasi, Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai momentum sejarah. Karena pada tahun itu Indonesia genap mencapai usianya yang ke-100. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia mencanangkan generasi emas pada tahun 2045. Walaupun memang masih lama, akan tetapi mengumpulkan bibit-bibit unggul, sudahkah harus kita persiapkan? Apalagi Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai dan mendapatkan bonus demografi di mana 70% penduduk Indonesia mencapai usia produktif. Terlebih lagi pada tahun 2020 sampai 2021, angka kelahiran yang ikut belonjak karena situasi pandemi perlu kita perhatikan kembali. Karena bayi yang lahir pada tahun tersebut merupakan generasi produktif pada tahun 2045. Akan tetapi, faktanya menyebutkan bahwa bayi Indonesia terlahir stunting. Fakta pertama, Indonesia menuduki peringkat keempat di dunia atas status stunting yang terjadi di Indonesia. Jumlah kasus pada tahun 2019 mencapai persentase 27,6%. Angka ini lebih ditekankan pada persentase sebelumnya, yaitu sekitar 37,8% pada tahun 2013 lalu. Presiden Joko Widodo pada Januari 2021 kemarin menegaskan dan menargetkan Indonesia pada tahun 2024, angka stunting Indonesia harus berada dalam persentase angka 14%. Untuk apa sih kita bahas tentang stunting? Apakah memang stunting sepenting itu? Atau masih banyak generasi muda yang masih belum tahu apa itu stunting? Jadi teman-teman, stunting itu adalah kondisi kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan yang mempengaruhi dan berangsur lama dan mempengaruhi kinerja otak serta tubuh kembang anak. Indonesia di setiap tahunnya, di antara 5 juta kelahiran bayi, terdapat 1,2 juta bayi yang lahir dalam keadaan stunting. Penyebab terjadinya kelahiran stunting ini disebabkan karena sebagian kelahiran bayi di Indonesia sudah berada dalam kondisi kekurangan nutrisi. Dan dalam pola pengasuhannya, bayi tersebut kurang mendapatkan gizi yang baik sehingga bayi tersebut akhirnya mengidap stunting. Dampak stunting sendiri mempengaruhi dari kecil hingga dewasa. Dampak pendek dari stunting sendiri mempengaruhi kinerja otak, kemudian metabolisme tubuh, serta postur tubuh. Sekilas, postur anak stunting terlihat normal, namun sebenarnya ia lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Seiring berjalannya usia, stunting menyebabkan berbagai masalah. Di antaranya seperti pendurunan kinerja otak yang kurang dari rata-rata, kemudian metabolisme tubuh yang tidak baik, dan lebih cepat terkena penyakit seperti kanker, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Maka dari itu penting rasanya bagi kita generasi muda untuk mengambil peran dalam mencegah stunting di Indonesia. Apa sih peran yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus bisa memahami serta mempelajari isu-isu kependudukan yang ada di Indonesia. Hal ini berguna bagi kita untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak memungkinkan ke depannya. Dan kita sudah siap menjadi generasi yang berencana. Dan yang kedua, ketika kita sudah memiliki edukasi, maka kita harus siap untuk terjun ke lokasi dan mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Baik melalui media sosial maupun terjun langsung ke lapangan. Sobat kependudukan, mempersiapkan generasi mas tahun 2045 bukanlah hal yang mudah. Soalnya stunting masih menjadi masalah utama bagi bayi serta anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Hal ini jika kita biarkan, maka akan mengancam perkembangan sumber daya manusia dan kualitas angkatan kerja di masa yang akan datang, khususnya generasi mas 2045. Maka dari itu, mari kita menjadi generasi yang berencana, generasi yang siap untuk mencegah stunting di Indonesia. Saya Helena Nuriatul Hafifah, terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa, dadah. Sampai jumpa, dadah.